Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selly, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Nah, saya akan melanjutkan membahas latihan yang ada di LMS pekan ketiga. Ini adalah nomor dua, masih sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Saya diminta untuk melengkapi titik-titik sehingga sudah ada nih ya, apa istilah kata, gayetnya lah ya, untuk kita membuat algoritmanya gitu. Nah, katanya programnya itu digunakan untuk mengecek sekumpulan, untuk memeriksa sekumpulan bilangan, itu bilangannya terurut atau enggak sih gitu. Loh, sama dengan yang sebelumnya gitu ya, yang video yang pertama, bahwa programnya kan ngecek terurut ya, cuman kalau yang sebelumnya itu ada tambahan terurut membesar gitu, jadi makin lama makin besar. Kalau ini hanya terurut saja, jadi input terdiri dari tiga baris, masing-masing baris menyatakan A, B, dan C gitu ya. Saya coba gambar lagi di sini, tapi saya tidak akan sedetail di penjelasan video yang pertama gitu ya, jadi kalau masih bingung silakan dilihat lagi video sebelum ini. Jadi, saya punya tiga variable yaitu A, kemudian B, kemudian misalnya di sebelahnya, itulah ya, C gitu ya. Itu adalah input yang nantinya harus kita isi. Nah, kemudian keluarannya terdiri dari sebuah string gitu ya. Jadi, keluarannya adalah sebuah string bilangan terurut. Oke, ini mencetaknya ini, pokoknya kalau bingung dengan kalimatnya, lihat aja contohnya. Jadi, akan mencetak tulisan bilangan terurut apabila A, B, dan C-nya terurut. Jadi, nilai isinya A, isinya B, dan isinya C itu adalah terurut gitu ya. Kemudian, dia akan mencetak, algoritmanya akan mencetak bilangan tidak terurut apabila sebaliknya, kalau misalnya nggak terurut gitu ya. Nah, perhatikan contoh yang diberikan, kita lihat. Kalau contohnya 1, 4, 6, artinya dia kan makin lama makin naik ya. Maka, yang tercetak adalah bilangan terurut gitu. Nah, kemudian ada 5, 55, berarti kan 5, 55 gitu ya. Jadi, naik terus turun lagi. Maka, algoritma harus bisa mencetak bahwa, oh itu bilangannya tidak terurut gitu. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah 9, 5, 1. Nah, itu dia makin lama makin turun ya. Jadi, makin lama makin mengecil, maka outputnya adalah kita mencetak bilangan terurut gitu ya. Jadi, bisa dilihat bahwa kita mencetak bilangan terurut kalau dia terurut menaik atau terurut menurun gitu ya. Pokoknya yang penting itu terurut. Bisa makin besar, boleh juga makin kecil. Oke, yang nggak boleh itu yang kayak begini gitu ya. Naik turun gitu nggak boleh. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. Jadi, pertama yang harus dimengerti adalah problemnya gitu ya. Kalau ngerti problemnya, baru kita mikir solusinya. Nah, karena ini langkahnya sama persis gitu ya. Jadi, saya hanya tinggal tulis saja ya. Karena butuh inputnya 3, berarti ada A, input dari user gitu ya, 3 kali. Kemudian B sama dengan input juga. Kemudian C sama dengan input gitu ya. Oke. Jadi, sama persis dengan video yang sebelumnya. Silahkan dilihat kalau mau tahu lebih detail. Sebenarnya saya akan mengubah tipe datanya menjadi integer. Ya. Karena kan ini tuh, lihat. Bilangan bulat semua. Integer dari A, kemudian A2, integer Eko A2, B1. Ini supaya konsisten ya. B1 sama dengan integer B. Kemudian C, 1 sama dengan integer C gitu. Oke. Jadi, saya akan punya variable C, 1. Kemudian di sini misalnya C, 2. A1, ini B1, ini C, 1. Ya. Saya suka clear ya sama nama variable. Saya ulangi ya. Saya punya A1, B1, dan C1. Oke. Jadi, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3 gitu ya. Misalnya masukannya ini, 1, 4, 6. Jadi, A-nya 1, B-nya 4, 6. Nah, ini adalah stringnya, ini isnya ya. Nah, kemudian ketika kita convert, convert kita casting gitu ya tipe datanya. Maka dia menjadi bilangan 1, bilangan bulat 1, bilangan bulat 4, dan bilangan bulat 6 gitu ya. Jadi, bukan string lagi. Nah, kemudian ke selanjutnya itu udah ya. Udah 6 ya. 6 baris itu, 6 baris itu ngisi ini sebenarnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pengkondisian dan output. Nah, ini pengkondisiannya gitu. Oke. Nah, karena terurutnya, terurutnya bisa apa. Kalau tadinya cuma satu ya, karena cuma terurut mengecil. Eh, terurut membesar, sorry. Kalau sekarang itu ada terurut membesar, ada terurut mengecil gitu. Jadi, kita harus meriksanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ini yang sama persis dengan yang tadi gitu ya. Misalnya terurut besar. Ini sama nih. Jadi, kalau nilai dari apa yang diperiksa, ya integer ya. A1-nya itu kurang dari atau sama dengan nilai dari B1 dan B1 kurang dari sama dengan C1 gitu ya. Maka, dia itu bilangan terurut membesar gitu ya. Iya nggak sih? Ini membesarnya buat di catatan kita aja gitu ya. Karena dimintanya cuma mencetak bilangan terurut. Kalau membesar. Berarti kan ada pilihan satu lagi kan. Kalau dia nggak terurut membesar, kok bisa jadi dia terurut mengecil gitu ya. Nah, ini... Kalau mau tulis if juga sebenarnya bisa gitu. Tapi kan kalau buat, kalau nulis if lagi kan buat apa gitu. Buat apanya tuh, kalau misalnya dia sudah masuk ke sini gitu ya. Kalau A1 kurang dari sama dengan B1 kurang sama dengan C1. Itu kan tidak mungkin dia terurut mengecil gitu. Jadi, kan tidak akan ada kasus di mana ketika nilai A, B, sama C-nya sama gitu ya. Maka dia itu terurut membesar sekaligus terurut mengecil gitu. Kan nggak ada ya? Iya nggak gitu? Cuma aja, cari aja angka, tiga angka yang dia itu terurut membesar sekaligus terurut mengecil gitu. Kalau terurut mengecil ya terurut mengecil aja gitu. Nah, kondisi yang cuma bisa satu gitu ya, yang kejadiannya itu cuma bisa satu, itu kita pakenya if else atau if elif gitu. Kalau dalam kondisi ini kan karena dia masih ada kondisinya, maka kita pakenya elif gitu. Ingat, ya. Jadi elif itu adalah else, tapi masih ada kondisinya gitu. Kalau else itu benar-benar unconditional gitu. Jadi, dia terima kondisinya apapun, dia terima. Pokoknya hasil tolakan yang di atas-atas itu dia terima gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak sembarangan kan. Dia else, kalau ditolak sama yang di atas, tapi tetap dia punya syarat gitu. Nah, di sini ini untuk menunjukkan sebenarnya bilangan terurut yang mengecil. Jadi, kasusnya ada tiga ya. Terurut membesar, terurut mengecil, dan tidak terurut. Gitu kan ya. Ini ya, yang ini kan terurut membesar, yang ini tidak terurut, yang ini terurut mengecil. Walaupun baik membesar maupun mengecil, dia sama-sama mencetaknya bilangannya terurut. Ini kasus untuk yang terurut mengecil. Kalau terurut mengecil, berarti kebalikannya kan, berarti A1-nya itu terurut mengecil ya. Terurut mengecil itu misalnya 10, terus jadi 9, terus jadi 8. Terurut tapi mengecil. Atau ini 100, gitu ya, 9, terus 8, gitu. Itu juga terurut mengecil, gitu ya. Ini misalnya, berarti angkanya 19 lah, gitu. Jadi, 119, 8, itu kan terurut mengecil. Maka saya bukan A1-nya kurang, ini kan, ini berarti A, ini B, ini C, gitu ya. Malah A1-nya harus lebih besar dari B1, gitu. Jadi, makanya ini harus lebih dari sama dengan B1, dan B1-nya juga harus lebih dari sama dengan B1, gitu. Ini sama dengan ini harus lebih besar. Maka, kalau ada kondisi di mana nilai A1-nya lebih dari sama dengan nilai B1, lebih dari sama dengan nilai C1, maka dia akan terurut juga, gitu. Jadi, saya akan print sama proses seperti ini. Print bilangan terurut, gitu ya. Ini adalah sebenarnya bilangan terurut mengecil. Oke, dua kondisi sudah terpenuhi, yang ini sudah ter-cover, yang ini sudah ter-cover, maka ada satu lagi yang tidak terurut, gitu. Yang tidak terurut apa? Kita butuh L-list lagi nggak? Kan nggak perlu, kan? Kalau dia tidak terurut, kalau ada tiga bilangan, gitu ya, kalau dia tidak terurut membesar, dan dia tidak terurut mengecil, maka ya bilangannya tidak terurut, gitu. Jadi, ini L saja, sehingga kondisi. Mungkin ada yang nanya, kalau bilangannya sama semua, gitu. Ini kan, ini ada, ini nggak ada. Nggak ada ya. Jadi, tidak ada batasannya, tidak ada asusi. Kalau bilangan yang dimasukkan oleh user itu sama semua. Diminta input A, 10. Terus, input yang kedua, 10 lagi. Input yang ketiga, 10 lagi. Gimana, tuh? Nah, ini pilihannya cuma terurut membesar, terurut mengecil, dan bilangan tidak terurut. Maka, kalau dilihat di sini, dia pasti akan masuk ke if yang pertama. Karena if yang pertama kan, A1 kurang dari sama dengan B1, kurang dari sama dengan C1. Jadi, kalau ini isinya 10, ini pasti masuk ke kondisi yang pertama, karena ada sama dengannya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Iya, true. Karena dia masuk yang sama dengannya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? True lagi. Karena true sama true, maka dia true, maka dia akan masuk mengerjakan aksi dari if yang bersantutan. setelah dia masuk, setelah dia masuk mengerjakan aksi, maka dia akan langsung keluar dari block if yang bersantutan. Oke? Jadi, nanti puluh-puluh-puluh itu dicetaknya bilangan terurut. Sebenarnya bukan bilangan terurut mengecil atau mengecil, tapi ya sama tuh masuknya jadi bilangan terurut sama. Oke, saya coba ketik ya. Nah, ini jawabannya, A-nya input gitu ya, biasa ya. Terus ada 3, jadi A, B, C. A, B, C, kemudian casting-nya juga, A1 itu akan meng-cash masukan yang tersimpan di A, yang dari user tadi, kemudian begitu pula 2 yang lain. Ini B, ini C, ini juga C, ini B gitu ya. Nah, pengkondisiannya tadi adalah kalau misalnya nilai A1, ini ya yang dicek A1 ya, bukan A, karena dia yang ini 3, D1. D1, maka print ini. Nah, kalau ini, ini sama nih ya. Ini sama, sebenarnya sama ini. ini, tapi L, L if, kalau A1-nya terurutnya membesar ya, eh, pengecil, sorry. Lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kayak gini nih, ini bisa ditulis nih pakai crash, supaya kalian ingat, oh kalau ini ini terurut berarti membesar. Yang ini, sama yang dikatakan ya, bilangan terurut mengecil. Terurut membesar kita biasa juga sebut sebagai ascending. Terurut mengecil kita biasa sebut sebagai descending. ascending, ya. Ini adalah yang tadi menerima dalam segala kondisi. Else, ini khawatir tidak ini. Nah, saya ingin, saya harus. Tetepnya harus benar ya, kalau if else. Nah, else, bilangan tidak terurut. Lalu kita pass ya, dengan input yang ada. Ini F5. Tadi inputnya adalah, 1, 4, 6. 1, 4, 6. Oke, bilangan terurut. Terurut, 9, 5, 1. 9, 5, 1. Terurut juga. Kemudian, apa tadi? 5, 50. 5, 50. 5, 5. Oh, bilangan itu sudah terurut. Oke, jadi harusnya sudah. Setannya sudah oke. Oke. Cet. Oke. Untuk semua test case, kasus-kasus yang dipestkan, itu sudah. Oke, kira-kira demikian. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat, gitu ya, rekamannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.